Hai hai, entah udah berapa kali sih, ini aku saking sukanya, udah bikin ini berkali-kali, banana choco bread. Ini emang perpaduannya favorit sih, ini ada coklat, palm sugar, wah sempurna banget, ditambah kayu manis juga, ini wangi. Kalo kalian masih bingung bikin cemilan apa buat tamu yang datang dadakan misalnya nanti sore, bikin aja ini. Nah ini wajib pake pisang mateng ya, supaya enak hasilnya. Diancurin aja, kalo kalian gak punya alatnya, kalian bisa tekan-tekan pake garpu. Lanjut sekarang kita mixer mentega, palm sugar, gula pasir, ini sebentar aja ya, yang penting udah bercampur rata. Tambahkan telur sama vanili essence, lanjut kita mixer lagi, dan ini aku pake hand mixer ideal life, ini cepet banget sih. Ada 5 speed dengan 2 jenis pengocok, dan ini enak banget dipake buat bikin-bikin kue kayak gini. Lanjut sekarang kita tambahkan bahan kering yang udah kita ayak, semua bahan itu nanti aku tulis di video ya. Tepungnya kalian bisa masukin bertahap aja, sedikit demi sedikit, sambil diaduk juga ya, supaya bercampur. Tambahkan juga choco chips, banyaknya itu sesuai selera kalian aja, dan lanjut kita dipake spatula aja ya. Nah ini sekarang bagi 2 adonannya deh, setengahnya itu kita tekan-tekan di dasar loyang, yang ini loyangnya udah kita alasin sama baking paper juga ya. Dan kita kasih lagi pisang yang udah dihancurin tadi, taruh di atasnya. Taburin lagi irisan coklat batangan, kalau kalian gak ada, kalian bisa ganti juga dengan choco chips. Nah sisa adonan yang tadi tuh kita taruh aja di lapisan atasnya, di kepal-kepal aja kayak gini, sampai nanti semuanya itu nutup ya. Terakhir untuk topping, kasih aja irisan coklat, atau kalian bisa kasih choco chips lagi. Nah ini ovennya udah dipanasin, panggang sekitar 180 derajat, kurang lebih sekitar 25-30 menit. Dan ini aku pake oven air fryer ideal life, ini matangnya rata sih. Multifungsi juga, selain itu api atas bawahnya bisa disetting suhu, beda loh. Wah ini sukses bikin dapur kuwangi, perpaduan pisang, coklat, palm sugar, sama kayu manis. Wah sempurna banget. Bandana bread ini teksturnya padat ya, jadi sepotong itu udah bikin kenyang juga sih. Yuk kita bikin. Alat dapur yang aku pake ini dari ideal life. Masak-masak dengan ideal life jadi lebih mudah dan praktis. Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Nah ini dia bahan-bahannya, silahkan kalian save. Nanti tinggal kalian bikinnya di rumah. Share videonya dan kalau kalian udah rebake ini, kalian bisa tag aku di Instagram di blend underscore pasaribu. Happy cooking!